Intro Yai Haji Munawar Halili Anuti Kota Serang Garis Dengdeng Pamata Kepada beliau dengan segal hormat alwaktu wal makan kapadol maskul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Amma ba'l Waqad kalallahu ta'ala Filqur'anil karim Wa huwa Astakul qailin A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladzina Amanur ka'u Wasudu wa'budu Rabbakum Waf'alul khair Waf'alul khair La'allakum tuflihun Sadakallahul azim Waqad al-Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bahkana awalu kalamihi La ilaha illallah Wa akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhul al-Jannah Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhul habibul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Hadratal mukarramin para kiai Para guru-guru kita bersama para kesempuhan Halim ulama Yang mohon maaf Habib tetiasa menyebutkan asma karim beliau satu persatu Mudah-mudahan para kiai Para sempur diberikan umur yang barokah oleh Allah SWT Aparatur pemerintah beserta jajaran Juga yang sangat saya muliakan Keluarga besar Al-Mawfurlah Mudah-mudahan beliau Di alam bakar Di alam barzah Senantiasa ditempatkan Di tempat yang layak Di sisi Allah SWT Juga yang sangat saya muliakan Membawa acara Kori Anak cucu Al-Mawfurlah Juga para santriwan-santriwati Segenap undangan Para alumni Yang hadir tempat ini Mudah-mudahan Semuanya senantiasa mendapatkan Rahmat dan keberkaan Dari Allah SWT Bapak-bapak Ibiku hadirin Jamah yang berbahagia Dan kesempatan malam Yang penuh hikmah ini Kita dikumpulkan oleh Allah Duduk bersama dalam rangka Haul Al-Mawfurlah yang ke-19 Secara pribadi Nyungkan abunten Karena memang Saya pribadi terasa tersancung Ketika diberikan waktu Untuk tausia Insya Allah Tidak lebih dari setengah jam Kecuali ada usulan Sampai subuh Yang pertama Ketika bicara ulama Juga mohon doa Kemarin Putra daripada Ki Haji Ahmad Kuswini Kasmen Yakni Bapak Yaitu Baguswarti Pun wafat Meninggal dunia Mudah-mudahan Beliau pun Senantiasa diberikan Usnal Khatimah Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kalau bicara Ulama Wafat Ini identik Dengan pesantren Ketika bicara Pesantren Identik Dengan Santri Dan kalau Bicara Santri Berarti Erat Kaitan Dengan Yang namanya Ngaji Cuma Ini Sebuah Peringatan Bagi kita Berkahnya Ilmu Tidak semata-mata Dia Pinter Ngaji Ada Orang Yang kadang Jadi Santri Di pesantren Pinter Luar biasa Keluar Di pesantren Tak Jadi Apa-apa Komo Jadi Kiai Imam Musola Gente Eh Tadi Itu Jadi Tidak Jaminan Orang Ketika Di pesantren Pinter Hebat Alpiyah Katalar Segala Rupa Bisa Tapi Ketika Keluar Dari Pesantren Belum Jaminan Dia Akan Bermanfaat Di Lingkungan Masyarakat Artinya Kenapa Kuncinya Adalah Doa Guru Majunya Pesantren Tergantung Alumni Hayano Kadang-kadang Datang Satahun Sakali Eta Gekker Pusing Jarah Kagulu Hari Terbangkut Tak Datang Hari Senang Betul Inget Inget Tacang Lobak Lain Ayah Jadi Apigadus Sebuah Kisah Cerita Kehebatan Seseorang Itu Bukan Karena Dia Memperdalam Ilmunya Dari Kitab Yang Dia Pelajari Tapi Doa Dari Guru Kalau Saya Salah Cerita Berarti Guru Saya Salah Sebab Saya Anggir Ceritanya Guru Saya Ada Seorang Santi Tidak Pernah Ngaji Maka Saya Sebut Ceritanya Jodulnya Santri Sabun Masak Jadi Hobi Ngaji Tidak Ayah Jal Minah Hadirin Lombak Jal Tidak Encik Tidak 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 ini telupuluh sati ngaji terus cuma ayah itu telok ngaji tugasnya diberi tugas kukiai nyesel benggal boy perintah kukiai baju kiai kotor tandakan dicuci telok ngaji anu 28 mengaji terus rajin satu-satu ting etal lima genet kali manen apa nyesel terus-terusan menurut kakilu menurut kakiai telok ngeri ngawas telok subuh nyuci siang nyuci sore ambil baju kiai dilipat dikumpulkan masuk yang lain ngaji di majlis kebeneran enggak sumur na pipir majlis hari batuk asukkan jeromadis mana namakan sumur tak teman-temannya 29 ngomong nyuci terus nyusuh sampai tua sampai-sampai dua dilu tahu dilu puluh kitab hatam kabe eh tak kiai ngomong Kamurid Anung Aus 20 salapan ke kiai ya penting dia lulusan Hai hatam kitab tostilu puluh kuluh fununin semua hatam setiapan sudah hatam semua jadi sekarang kelulusan tes 29 siap-siap rumah kiai isukan pada subuh masing-masing malah besoknya sama anak kiai lembang kalau berangkat ke hutan cari burung satu orang satu ekor silahkan tangkap dipotong di tengah hutan tolong sudah bersih semua bahwa deka dia kamadis tapi syarat kiji etam mencitna ulah kadele kusaha saham baru 29 memberangkat matri sabun mencici beli sumur membingkir Assalamualaikum ya Hai atau pula gak pengen ikut Yahya lulusan pantenaji ngiring besi kiai etam berangkat hari 28 metos datang deimang tos nyandak burung satu persatu tos bersih tos dibuncit kabeh nyandak hari kasih sakit sabun bukan berangkatnya ke belakang dekamana dia kalau wu ketinggalin atuh sabar di ocek kabeh datang 28 mana hasilnya ya iya mana burungnya nih udah bersih ya iya bagus dibotongnya di mana ya di jeroguha ayah saham itu ayah saham cekiyai hebat akhirnya di mana mencitna diluhur tatangkalnya gede ayah saham mencitna itu ayah saham bagus hebat etasih sadrisah pun menjelang maghrib datang mawa etha manuk tapi candi pencit dan candi potong masih hirup keneh etas 129 ngecek kabeh eh batu nge dipencit bolo on hari dia masih hirup etha manuk kumahamimikina kan perintah kiaik ya dipencit tersisang resabun datang semuanya kompana manuk neta ya bagus cekiyai nah untuk dipencit etak bingung ya ayah mencitna di mana asuk kajeroguha cekiyai ulah ke deluh kusah saham tapi ayah nunga deluh saham Allah maik katangkal pohon mu gede memang saya saham tapi ayah nunga deluh saham Allah jadi terjadi pencit jekiyai maneh ke lulus jadi jawabannya ulang hatinya dimencit ayam kotok kiai bilang nah ini sebagai perumpaman dan contoh karena bagaimanapun mohon maaf Bapak Ibu 1300 tahun yang lalu dalam sebuah kita berisalah alisun awal jamaah karangan CHC hasin asari tertulis disitu bahwa menjelang yaun ilkiyama 100 tahun yang akan datang muncul kelompok tertentu yang menggeser masyarakat agar tidak dekat dengan ulama supaya masyarakat jauh dari kiai maka ini bisa jadi omongan pun bahasa Jawa meskipun datang menaruh hati rapor Allah awas bocah pun kerjaman dulu gitu awas ayah kiai mula macem-macem misi kawalah itu dulu tapi sekarang beda masyarakat awas ada kiai takut mentah salah awas kita ngalur jahatnya gini juta nah maksud saya babin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala terutama alumni para santri sepuh-sepuh satu waktu akan meninggalkan kita sementara kita yang muda-muda jauh sekali ilmu dan pengalamannya kemuliaan seseorang tiada lain tiada bukan duduk berbaur dengan masyarakat Insya Allah agama akan kuat kalau bicara alim ulama mohon maaf sampai hari ini kita sudah semakin banyak kehilangan ulama tapi menuliskan pesantin hampir tidak ada kolot na pupus kadang-kadang hilang aiken cekudak ayana sehingga berkurang santrina berkurang sadayana kenapa karena sistem yang tidak berjalan tiayana ayah loba santri tiaya pupus berkurang satu persatu maka ini sebuah keprihatinan mohon maaf ilmu alim ulama anda dua agil umarok agilnya umarok ayah ngomong agama aja negara pun dipisahkan atau bisa kita sekuler begitu manikah maripan Allah karim luar biasa ayah vaksinnya korona ke mana-mana masuk ke grup WA dan macam-macam itu teman-teman waktu alumni pun gitu ngomong ya korona metrek korona metrek penyakit politik korona metrek mudah-mudahan pastinya lagi laku kadang-kadang tertelepon balik ke orang ETA eh hari dia lulus naon SD udah ngomong korona tegak ukur kecuali kedokteran 20 tahun karak ngomong virus ya hari lulus SD belum ngomong-ngomong ETA artinya kenapa tidak boleh jadi sebuah bahan gunjingan yang bisa menjadi provokasi kehaji divaksin kehaji ambil lah sinopak dua kali ih mati kehaji tenang naon mati gak ke batu reki kecuali maut nasorana jadi bahasa-bahasa itu muncul Pak menjelangi akhir zaman ini maka malam ini sehingga banyak yang saya sampaikan satu di ilmi ulama anuka dua bi adil umaro anuka tilu bidua il fuqoro anuka opat bisa fawadil agniya empat komponen masyarakat ada dalam kehidupan maka insya Allah agama akan terjaga sekarang yang lebih hebat itu disebutkan kalau bangunannya bagus itu kondoknya bagus sekarang hati-hati Bapak Ibu nyimpen anak-anak di pesantin harus pilih-pilih orang bikin pesantin zaman sekarang gampang gaduh atos dua miliar ngeser tanah ngebangun gampang nungajar ngegaji sebulan sekian tapi kemudian ujung-ujung na keluar di etapa pesantin merusak tatanan kehidupan budaya masyarakat ulama-ulama banten tos air di kampung-kampung asupat di daerah saya sudah mulai masuk rumah tahfid hebat luar biasa saya mendukung hebat ada rumah tahfid muncul dimana-mana bagus tapi jangan sebatas itu karena masyarakat sekarang sudah mulai tergoda Oh anak Abi hafal yasin anak api hafal anu sebatas etak pun sebatas etak pergeseran nilai keulamaan sudah mulai hilang maka ini sebuah keprihatinan hari ukur hafal doang manuk beo gak hafal pateha hafal itu 25 juta saya punya temen bos ngajin beonya pateha hafal 25 juta satu ekor kiai satu jam terlalu ratus ribu eleh jemuan nuk beo gada-gada nah maksud saya bentennya para kesepuhan kami mohon didoakan yang muda-muda juga santriwan-santriwati alumni, alumnus tolong majunya sebuah pesantin adalah tergantung semangatnya para alumni pesantin-pesantin besar yang ada itu semua kekuatan dari lulusan-lulusan pesantin itu sendiri mulai sampai kadang-kadang setahun sekali karak datang sebulan sekali itu kadang-kadang tersusah datang itu yang jadi merupakan sebuah masalah mudah-mudahan saya gak panjang lebar mohon maaf karena waktu yang membatasi pertemuan kita paling ujung, paling pokok mari pertahankan pesantin salafiah karena bagaimanapun pesantin ini yang merupakan daripada munculnya centrikiwan-centrikiwan muslim di masa-masa yang akan datang di pesantin salafiah pesantin kobong, pesantin rombeng karena kebetulan saya lahir di daerah Pelawunan itu keluarga besar sama pesantin santri sehingga tahu grafik kehidupan pesantin luar biasa lagakna, gayakna luar biasa sederhana apa adanya kekeluargaan, patungan, kebersamaan itu luar biasa bahkan tidak pernah membedakan status sosial di pondok pesantin salafiah yang ada duit bisa masak, patungan, barang yang gak punya pun diajak, ayo patungan masak oh maaf kiriman can datang beras tu ayah di tak gadur tenang-naon, ayo biasa ngejengkelkan etak nu tenyumbang etak, makan paling banyak itu paling jengkel tapi kebeneran Alhamdulillah dulu sebesantin dengan kiai mastun mudah-mudahan beliau senantiasa berikan waroka cuma beda nasib beliau pinter saya cuma kesipratan pinternya doang mudah-mudahan nah artinya kenapa kebersamaan itulah yang ada ini kalau ngomong pengalaman pesantin banyak yang akan saya ceritakan tetapi tolong doakan pribadi saya kebetulan saya ketua umum Matis Pesantin Salafiah Provinsi Banten jadi tahu gerak-gerik Salafiah bagaimana jumlahnya 4.200 eh termasuk hari santri nasional termasuk itu usulan dari kami dari Serang sehingga muncul hari santri nasional se-Indonesia yang mau ngaku silahkan tetapi dalam hati bangga santri ada pengakuan secara negara baru nanti ke depan mudah-mudahan ada juga ini undang-undang pesantin yang termasuk juga diantaranya lembagamu adalah jadi santri etak tekundu sekolah bidangnya patul mu'in contoh mungkin pemerintah membuat sebuah lembaga mudah-mudahan berhasil dukungan doa dari bawah kesepuhan jadi santri tetap kudusak pola begitu masuk ke pesantin hafal alpia upama bisa langsung ikut tes bisa dapat ijazah segelas SMA contohnya kalau dia mengusah patul mu'in maka dia mungkin saja S2-nya bisa dipekerjakan dengan selembar surat yang dirismikan oleh pemerintah jadi tetap kudusak pola apa maksudnya jarakan masing-masing ilmu masing-masing kurikulum di pesantin tidak harus menyeragamkan semuanya nah mudah-mudahan ini tercapai doakan perjuangan kami ini tak akan pernah lepas dari bantuan dan doa para kiai dan para kesepuhan kira-kira itu saja bisa saya sampaikan mohon maaf sekali lagi kepada para keluarga Al-Makpurlah sehingga banyak-banyak lebar Adhan Allah Iyakum hajimain mengusikum nafsu kitaq Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih